Hai ada bensin yang masih nih ya tuh jadi bensinnya itu masuk ke selang vakum ini ini yang menyebabkan motor Jupiter set ini berbeda ini kita sumpat ya disumpat menggunakan paut sama selang Oke teman-teman hari ini saya kedatangan Jupiter set ya ada masalah di karburatornya jadi ini udah dibersihkan tadi ya di setel tapi tetap berebet jadi bus itu hitam terus terus boros bensin ya ini langsamnya juga bisa seperti ini ya ini ditahan tuh biasanya ditahan kalau dilepas mati-mati terus setelah dilakukan pengecekan ke seluruh bagian karburatornya ya aman untuk karburator selanjutnya jika terjadi masalah seperti ini ya ngebrebet terus jadi udah di setel garumnya di setel anginnya tidak bisa ya jadi harus di cek ke bagian ini sini kan ada Hai nah ini keran otomatis ya ini bocorin netes dari sini untuk keran otomatis Jupiter set di sini kan ada dua selang yang selang besar di bagian dalam ini ini keluar bensin dari selang utama ya jadi yang satunya ini vakum buat mengisap untuk yang selang vakum ini harusnya ini tidak boleh ada bensinnya karena kalau ini ada bensinnya nanti eh bisa menyebabkan motor itu berebet karena bensin langsung masuk ke manifold itu tanpa melalui karburator jadi di sini masalahnya seperti itu ini terjadi karena di keran otomatis ini udah bocor atau berusaha perhatikan disini ini coba kasih ini ini tuh kita teketin ya ada bensin yang masuk sini ya tuh jadi bensinnya itu masuk ke selang vakum ini ini yang menyebabkan motor Jupiter set ini berebet ya berebet terus busi hitam memboros banget bensinnya karena apa nah nih pergerakannya kelihatan buatkan tuh karena ini bensin dari sini itu langsung masuk ke manifold masuk 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 manifold ini tanpa melalui karburator jadi ini solusinya untuk mengatasinya ya ini bisa diganti kerannya jika tidak diganti bisa menggunakan cara lain bisa juga dilangsung ya dari sini tangki nanti dikasih saringan dulu langsung masuk ke karburator itu juga enggak masalah jadi ini saya memakai cara kedua jadi ini mau saya langsung pakai saringan agar tidak berbat lagi nanti ya Oke yuk kita buka dulu selangnya ini bisa menggunakan dua cara bisa diganti yang baru ini atau bisa juga dengan cara saya ini ya ini kita kasih saringan jadi ini langsung atau di bebas jadi bensin langsung masuk ke karburator ini aman ya tidak ada efek sampingnya ini cara ini sama halnya seperti motor-motor lama ya supra keren itu tidak menggunakan keran otomatis seperti ini jadi langsung selamat menikmati ini karena selang yang dari tangki itu cukup besar ya jadi ini saya dobelin dulu hai 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 dobelin seperti ini ya hai 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 oke seperti ini selanjutnya untuk bagian sini disini tadi ya ini yang karet atau yang selang wakum tadi yang kita lepas tadi ini harus kita tutupin ya lubangnya ini kita sumpat ya kita sumpat menggunakan baut sama selang karena ini sudah tidak berfungsi lagi bisa sumpat seperti ini ya oke seperti ini coba kita nyalakan ya selanjutnya kita setel ya untuk Jupiter Set itu setelan anginnya satu putaran lebih sedikit ini putar kanan mentok setengah atau putaran lebih sedikit ya begitu selanjutnya kita setelang samnya perhatikan beda banget kan langsamnya langsung stabil seperti ini tidak seperti tadi ya berdebat-berdebat stabil ya langsamnya jadi buat teman-teman yang mengalami masalah yang sama ya karena untuk motor Jupiter Set dengan motor tua kadang bermasalah ya di kerana otomatisnya ini sering bocor yang vakumnya ini yang kecil ini sehingga bensin itu masuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya masuk langsung ke manipul menyebabkan motor berdebat-berdebat ini langsamnya langsung enak di gas juga langsung close ya tidak seperti tadi berdebat-berdebat oke teman-teman mungkin sampai disini ya videonya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya